Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Pertanyaan akan loncengnya Terima kasih Gimana kepada teman-teman semua Semoga senantai saya diberikan kesehatan dan juga Kenikmatan yang sangat besar Dan juga dijauhkan dari segala marah bahaya Malah petaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin amin Baik guys kali ini kita akan mereaksin sebuah video Kisah angkasawan pertama Malaysia Misi ke ISS Wow Amazing Coba kita langsung lihat videonya guys Let's go Oh Video video ini menunjukkan seorang angkasawan Sedang menikmati sarapan paginya Dalam keadaan microgravity di International Space Station Wow Itulah Dr. Sheikh Muzafah Syukur Angkasawan pertama Malaysia yang telah menjejarkan kakinya Di ISS pada tahun 2007 Mungkin ramai yang masih tidak tahu Bahawa Malaysia juga mempunyai seorang angkasawan Jadi Saya baru tahu ini Saya baru tahu ini Mari kita lihat kisah angkasawan pertama negara Dan latar belakang program angkasawan Malaysia Tanpa berlengar lagi Jom kita mulakan Okay Latar belakang Selepas berakhirnya perlombaan angkasa pada tahun 1975 US, Rusia dan beberapa agensi angkasa lain telah bekerjasama untuk menubuhkan ISS pada tahun 1998 ISS ditubuhkan sebagai makmal untuk mengkaji keadaan microgravity Angkasa lepas dan juga sebagai makmal penyedikan dalam bidang astronomi, fizik, astrobiologi, perubatan dan sains Sehingga tahun 2011 Hanya Rusia dan US yang mempunyai kebolehan untuk menghantar angkasawan ke ISS Sama ada menggunakan space shuttle ataupun kapal angkasa Soyuz Pelibatan Malaysia dalam misi ke ISS telah bermula pada tahun 2003 Malaysia telah membeli 18 buah jet pejuang jenis Sukhoi SU-30MKM daripada Rusia untuk Angkatan Tetira Udara Malaysia Hasil daripada transaksi tersebut Malaysia telah ditawarkan penerbangan ke ISS oleh kerajaan Rusia menggunakan kapal angkasa Soyuz Tunduk teman hadir yang merupakan Perdana Menteri Malaysia ketika itu telah menerima tawaran tersebut Dan sejak daripada itu bermulalah program angkasawan Tujuan utama program angkasawan ialah untuk mendedahkan generasi muda Malaysia kepada bidang sains dan teknologi Bila bisa untuk membawa negara ke peringkat seterusnya Program tersebut telah dikendalikan oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Mesti dengan kerjasama agensi angkasa negara, Angkasa Sedikit antara bagaimana agensi angkasa negara Ditubuhkan pada tahun 2002 Angkasa bertanggungjawab untuk membangunkan teknologi dan sains angkasa Serta membawa kesederhan tentang benefit angkasa lepas kepada orang ramai Selain daripada program angkasawan Angkasa juga terlibat dalam program pembangunan satelit Malaysia Seperti TiumSat, Miasat dan RazakSat Pada tahun 2019, angkasa telah digabungkan dengan Malaysian Remote Sensing Agency, MRSA dan dinamakan sebagai Malaysian Space Agency, MISA MISA, 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 oh ya 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 Pemilihan angkasa Proses pemilihan angkasa telah dibuka kepada seluruh rakyat Malaysia pada tahun 2003 Sebanyak 11,000 permohonan telah diterima Daripada jumlah tersebut, 894 orang calon yang memenuhi kriteria Telah dipanggil untuk melalui beberapa peringkat ujian saringan pada tahun 2005 Peringkat pertama merupakan ujian kejagasan iaitu larian angkasawan Calon perlu berlari sejauh 3.5km di bawah 20 minit Mereka terakhirnya perlu melalui ujian perubatan AM Hanya 59 orang calon telah terpilih untuk ke tahap kedua Di mana mereka melalui ujian perubatan aero angkasa 1 yang lebih komprehensif 27 orang calon telah berjaya untuk ke tahap ketiga Kali ini, mereka diuji dari segi kebolehan, personaliti, psikologi dan semangat Berpasukan Mereka juga diletakkan dalam ujian centrifuge Untuk menguji ketahanan badan di bawah tekanan 5 kali ganda graviti bumi 5G 18 orang calon yang berjaya kemudiannya dibawa untuk menjalani ujian survival Di bawah pengenalian unit komando pascal 8 orang calon telah terpilih untuk tahap kelima Mereka kemudiannya ditemuduga oleh orang-orang kenamaan Malaysia Termasuklah bekas ketua polis, ketua TUDM, pengurusi TNB, pengurusi MMU dan pengarah agensi angkasa Pada 4 Mac 2005, timbalan Perdana Menteri Malaysia ketika itu Datuk Seri Najib telah mengumumkan 4 orang calon yang layak untuk ke peringkat seterusnya 4 orang calon tersebut ialah Dr. Syaiho Zafar, Dr. Faiz Khalid, Major Faiz Kamaluddin Dan calon perempuan tunggal Banajah Siva Masya Allah ada perempuan juga ya Jadi gak gampang guys, dari 11 ribu cuma 4 orang ya Yang tersebut dikenalikan oleh pakar-pakar daripada pihak agensi angkasa Rusia Antara ujian yang mereka lalui termasuklah ujian perubatan, ujian psikologi dan ujian ketahanan centrifuge 8G Pada 4 September 2006, dua calon terakhir telah diumumkan Dr. Syaiho Zafar dan Dr. Faiz Khalid telah terpilih sebagai calon angkasawan pertama Malaysia Dr. Syaiho Zafar pada ketika itu berumur 35 tahun dan bekerja sebagai Dr. Bedah Ortopedik Di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia Kedua-dua calon kurangnya dihantar ke Star City Rusia untuk menjalani latihan intensif selama setahun Sebelum salah seorang daripada mereka dipilih untuk ke ISS pada Oktober 2007 Latihan intensif angkasawan telah bermula secara rasminya pada 9 Oktober 2006 Antara latihan yang diterima termasuklah pembelajaran bahasa Rusia Kelas teori penerbangan, latihan fizikal harian, latihan ketahanan musim sejuk, latihan ketahanan laut, latihan aerocamber, penerbangan parabolik Pengendalian sistem radio, simulasi di ISS dan pengendalian sistem kecemasan Soyuz Menghampiri hari pelancaran, Dr. Syaiho Zafar telah dipilih sebagai kru utama, manakala Dr. Faiz Khalid pula menjadi kru simpanan Oh gitu Dr. Syaiho Zafar akan melepas ke ISS bersama Komender Peggy Whitson dari US dan jurutera penembangan Yuri Malichenko dari Rusia Pada 10 Oktober 2007, kapal angkasa Soyuz TMA-11 telah dilancarkan daripada Baikono Kosmodrom Kazakhstan pada jam 9.2 malam waktu Malaysia Detik bersejarah itu telah ditayangkan di kaca televisyen di seluruh negara Selepas 528 saat, Soyuz TMA-11 sampai di angkasa Selepas mengorbit bumi selama 2 hari, mereka kemudiannya berlabuh di ISS Semasa di ISS, Dr. Syaiho Zafar telah menjalankan eksperimen saintifik daripada Malaysia Dan juga menjalankan tugasan daripada Agensi Angkasa Eropah, ESA dan Agensi Angkasa Jepun, JAXA Eksperimen saintifik dari Malaysia termasuklah mengkaji kesan mikrograviti kepada sel kanser Seperti leukemia, hepatoma, osteoblastoma dan eksperimen pengkristalan protein Eksperimen tersebut tujuan untuk meningkatkan penyelidikan perubatan dalam usaha mencari penawar kepada pelbagai jenis penyakit termasuklah kanser Melalui kerjasama dengan ESA, Dr. Syaiho Zafar ditugaskan untuk membaiki alat pengesan mata yang telah rosak beberapa bulan sebelumnya Dia juga menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan radiasi angkasa lepas ke atas manusia yang dijalankan dengan kerjasama JAXA Dr. Syaiho Zafar juga sempat menyertai siaran langsung bersama Perdana Menteri Dan membuat demonstrasi pusingan gasing dan gerakan cercaya dalam keadaan mikrograviti kepada pelbagai raja sekolah Beliau juga mencatat sejarah sebagai angkasawan pertama yang berpuasa dan berhari raya di ISS Selepas 10 hari di ISS, Dr. Syaiho Zafar, Komander Oleg Kotov dan Jurutera Penebangan Feodor Yurichkin Berlepas ke bumi menaiki kapal angkasa Soyuz TMA-10 pada 21 Oktober 2007 Semasa proses pendaratan telah berlaku kegagalan kepada salah satu kabel di dalam panel instrumen Soyuz Kegagalan tersebut telah mengaktifkan sistem pendaratan kecemasan automatik ataupun balistik re-entry Hasil daripada pendaratan kecemasan itu, kesemua kru kapal telah mengalami tekanan setinggi 9G Pendaratan TMA-10 juga tersasar sejauh 340km daripada tempat asal pendaratan Walau bagaimanapun, kesemua kru selamat mendarat tanpa sebarang kecederaan Ok, Alhamdulillah Hasil eksperimen sci-fi yang dijalankan oleh Dr. Syaiho Zafar telah diterbitkan dalam jurnal antarabangsa Dianggarkan, perbelanjaan untuk menghantar angkasawan ke ISS memakan kos banyak RM150 Wuuuh, anggar ini ya Terdapat juga pertikaian kepada gelaran Dr. Syaiho Zafar sebagai angkasawan Ramai yang menganggap beliau hanyalah seorang pelancong angkasa dan bukanlah angkasawan sebenar Walaubagaimanapun, angkasawan veteran NASA, Robert Gibson telah berkongsi pendapat Bahawa Dr. Syaiho Zafar adalah lebih berkelayakan untuk digelar sebagai seorang angkasawan Wow Stronaut Itulah dia kisah angkasawan pertama Malaysia Sehingga kini, Dr. Syaiho Zafar masih lagi menjadi duta dan inspirasi negara dalam bidang sains dan teknologi Malah, beliau juga telah diundi sebagai lelaki yang paling dikagumi di Malaysia pada bulan September 2020 Wuuuh, man Kalau korang enjoy dengan video ini, pastikan korang tekan butang like Terkagumi loh ya Oke 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 Alright guys, sudah selesai videonya So, memang ini keren banget guys Angkasawan pertama Malaysia Hahaha Patut bangga lah orang-orang Malaysia dengan abang ini, abang Mustafa ini guys So, memang keren banget dan Hmm Aduh, bisa sholat di atas juga, hadiraya di sana Dan yang paling menegangkan adalah ketika mendarat dan itu ada salah satu Ya Kemalangan seperti itu, tapi Alhamdulillahnya selamat semua Alhamdulillah ya So, ya itu saja ration kali ini Semoga teman-teman suka Pokoknya tahniah buat Malaysia Yang terpenting adalah kita harus tetap berusaha Harus tetap belajar Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita yang kita impikan Ya, kita lahir cita-cita kita guys Oke Terima kasih sudah menonton video ini Saya Pemiru Untuk Diri Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan buat teman-teman yang mau lihat linknya langsung cek di deskripsi Sekedar informasi buat teman-teman semua Kalau Instagram saya itu lagi di blog teman-teman Nah, disini saya tidak bisa buka Instagram saya Jadi, di log oleh Instagram itu sendiri Karena ada tindakan mencurigakan dari luar negara Dari luar negeri teman-teman Dan kayaknya ada yang mau ngehack gitu teman-teman Jadi, ya mohon maaf kalau saya tidak bisa balas Karena memang saya tidak bisa buka sama sekali Nah, buat teman-teman yang merequest Langsung saja DM di Instagram saya Yang satunya yaitu Add kebun under course tin Oke Nanti saya tampilkan di layar Dan terima kasih buat teman-teman semua Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh